Intro Fakta menarik Ganymede, satelit yang bisa dibilang planet Well hello people, semuanya kembali lagi bersama channel Bicara Di episode video baru kali ini, channel Bicara akan membahas sebuah satelit alami Yang bisa disebut juga planet, karena memiliki unsur-unsur seperti planet Namun, mengorbit planet lain Dia adalah Ganymede, satelit milik Jupiter ditemukan oleh Galileo Galilei pada Januari 1610, bersamaan dengan 3 bulan besar milik Jupiter yang lainnya Yaitu Loh, Kalisto, dan Eurupa Nah, selain itu juga, Ganymede masih memiliki banyak fakta lainnya yang tentu belum kalian banyak ketahui So, daripada penasaran, saksikan video ini sampai habis, oke? Ganymede bisa disebut sebagai planet Menurut Persatuan Astronomi Internasional, planet adalah benda langit yang mampu membentuk tubuhnya menjadi bulat atau hampir bulat Dan bergerak mengorbit matahari atau bintang Ganymede sendiri berukuran sangat besar Lebih besar dari planet Merkurius dan Pluto Bahkan ukurannya 2x3x lebih besar daripada Mars Berdasarkan masa dan diameternya yang mencapai 5269 km Ia seharusnya lebih cocok menjadi sebuah planet Tetapi, karena mengorbit sebuah planet lain, bukan matahari atau bintang Maka ia diklasifikasikan sebagai bulan Ganymede memiliki medan magnet Ganymede adalah satu-satunya bulan di tata surya yang diketahui memiliki magnetosfer sendiri Dengan kata lain, ia memiliki medan magnet Walaupun sangat lemah dan nyaris tidak dapat dideteksi Medan magnet pada Ganymede diperkirakan diciptakan oleh arus konveksi pada inti besinya yang meleleh Sayangnya, studi terperinci tentang magnetosfer Ganymede sejauh ini sangat sulit Karena lebih banyak terpengaruh oleh magnetosfer yang jauh lebih kuat dari planet imutnya Yaitu Jupiter Selain itu juga, untuk menjangkau satelit Ganymede perlu waktu yang cukup lama dan sangat sulit Ganymede memiliki lautan Berbeda dengan Titan, bulan terbesar Saturnus yang secara terang-terangan teramati memiliki lautan metana di permukaannya Sebagian besar astronomi berpendapat bahwa Ganymede mungkin memiliki lautan air asin cair yang terkubur jauh di bawah permukaan berbatunya Menurut Science Daily, studi terbaru oleh Waana Antariksa Juno yang mengorbit Jupiter menunjukkan Bahwa lautan di Ganymede dapat terdiri dari beberapa lapisan air asin Yang dipisahkan oleh lapisan es yang tebal dalam fase yang berbeda Dengan lapisan cair terdalam, dapat secara langsung menutupi mantel berbatunya Ganymede memiliki es di kutub Bagaikan artik dan antartika bumi, Ganymede diketahui memiliki es di kutub yang kemungkinan terdiri dari air yang membeku Tudung es di kutub-kutub Ganymede tersebut diketahui membentang hingga garis lintang 40 derajat Menurut Lunar and Planetary Institute, tudung es tersebut terbentuk akibat pembombardiran plasma medan magnetnya Yang memaksa molekul air untuk bermigrasi ke garis lintang lebih tinggi Dimana air tersebut kemudian berubah membeku Cerita tentang Ganymede Bulan terbesar milik Jupiter ini awalnya dinamai sebagai Jupiter III oleh Galileo Tetapi nama tersebut diubah menjadi Ganymede berdasarkan saran yang dibuat oleh Johannes Kepler Seorang astronom dan ahli matematika Jerman Nama tersebut diambil dari mitologi Yunani, yaitu Ganymede Yang diceritakan merupakan sebuah pangeran di kota Troy Yang dikucilkan oleh Zeus untuk menjadi budak bagi para dewa yang tinggal di Gunung Olympus Walah, ternyata penamaan suatu satelit atau planet juga sangat rumit ya Dan banyak cerita mengapa dan bagaimana suatu satelit planet bisa dinamai sedemikian rupa Ternyata ada sejarah dan ceritanya dibalik itu semua Nah, jadi gimana guys tentang planet Ganymede? Eh, maksud saya satelit Ganymede Seru kan? Andaikan saja di masa depan ada kendaraan yang memiliki kecepatan cahaya Pasti untuk mempelajari bintang-bintang dan satelit di planet tidak akan kesulitan Dan bisa lebih cepat mengungkap sebuah misteri di dalamnya Nah, untuk video kali ini cukup sampai disini dulu oke? Bagikan ke teman-teman kamu jika kamu suka video-video seperti ini Dan semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman Stay tune terus dan pantengin terus channel Bicara Karena next video masih ada tentang astronomi lho Pokoknya jangan kemana-mana ya Terakhir terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Terima kasih sudah menonton video ini